Sudarlun puluhan ternak kambing milik keluarga di Gampung Tibang dan Jelingke, Kecamatan Syahkuala, Kota Banda Aceh, dimangsa gerombolan anjing liar. Kejadian ini berlangsung sejak Senin dini hari dan berlanjut hingga Rabu malam. Seorang pemilik ternak Ridwan Yusuf mengaku 12 kambing didapati dalam keadaan mati dan tiga ekor lainnya dalam kondisi sekarat dengan bekas gigitan di bagian leher kaki dan badan kambing. Diduga gerombolan anjing liar itu masuk ke kandang dengan cara menggali tanah sekitar pagar. Ridwan mengaku sudah melaporkan kasus ini ke Dinas Pangan Pertanian Kelautan dan Perikanan Banda Aceh. Kejadiannya anjingnya masuk dari pagar, dia dari bawah, masuk ke dalam. Pas paginya sudah gigi anjing 12 ekor ya matinya. Mati Pak ya? Hayam hati, yang hidupnya tiga ekor, yang sisa digigit. Habis itu malam keduanya digigit lagi, digigit satu lagi. Selain punya bapak ada korban lain Pak? Ya, ada di kampung tetangga, di lingkir lapan ekor digigit. Dalam satu malam? Dalam satu malam. Ini berapa kerugiannya Pak? Barang 30 juta. 30 juta. Dari Bandar Aceh, Budi Patria, Serambion TV.